juga akan terpakai. Jadi saya akan membahas tentang vektor secara umum dulu, lalu kita gunakan nanti sebagai contohnya adalah untuk menghitung vektor posisi relatif, dan kalau sudah berhasil, R-nya tinggal kita turunkan satu kali menjadi kecepatan, fungsi dari waktu, dan juga percepatan fungsi dari waktu. Nah, karena gerak kita dibatasi paling kompleks GLBB, jadi maksimum A sama dengan ada A, A nilainya konstan. Jadi tidak 0, tapi konstan. Nah, tapi secara kalkulus saya katakan saya bisa saja keluarkan R-7 misalnya, sehingga A-nya masih A-5. Tentu bukan GLB lagi, tapi GLBBBBB. Nah, walaupun kita terbatas pada gerak GLBB saja, lagi pula dimensinya cukup 2. Tapi saya akan tetap bicarakan 3 dimensi, I, J, dan K, supaya pembahasan kita lebih umum. Baik, absensi sudah saya buka, nanti bisa sampai jam 7 malam, adik-adik mengabsentkan diri. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Ila, Pak, mau tanya? Iya, boleh. Ila? Buat yang materi pertemuan kemarin, Ila mau tanya, kan kalau dalam soal kadang-kadang untuk menyederhanakan keadaannya, kan, gaya geseknya kan dapat diabaikan. Nah, itu tuh hanya sebuah untuk perumpamaan atau secara nyata gaya gesek itu bisa diabaikan. Ya, kita boleh menganggap gaya gesek itu sama dengan nol jika dan hanya jika diberitahu demikian. Misalkan diketahui bidangnya licin atau benda terletak di atas permukaan es atau kaca. Nah, itu maksudnya salju, ya, bisa juga. Itu berarti koefisien geseknya diabaikan. Lepas daripada itu, kita tidak boleh mengubah soal. Jadi, supaya gampang, anggap saja nol. Jawabannya salah nanti. Kalau soal esay, kalau soal pilihan berganda, apalagi? Asumsi itu tentu akan membawa konsekuensi perhitungan yang berbeda, hasilnya tidak tepat tentu. Jadi, jika diberitahu bahwa gaya gesek entah dengan udara atau dengan lantai diabaikan, baru boleh kita abaikan. Kalau tidak, kita tidak boleh membuat penyesuaian sendiri. Harus diperlakukan itu ada. Kalau misalnya adik-adik yakin, bahwa si pembuat soalnya salah, nyatakan bahwa karena gaya gesek harus diketahui dan tidak diberikan di soal, maka diasumsikan, boleh seperti itu. G juga, kalau tidak dikasih tahu sama dengan 9,8, boleh adik-adik asumsikan G sama dengan 10. Tapi, biasanya, untuk soal pilihan berganda, terutama, pasti sudah diberitahu. Karena kalau tidak, nanti jawabannya macam-macam, kan sistemnya bingung. Untuk soal esay, juga mestinya dikasih tahu, tapi kadang-kadang penitiannya lupa, atau kelewat, ceroboh, tapi pada umumnya diberitahu. Karena itu diperiksa oleh beberapa orang. Jadi, tidak boleh mengandaikan sekehendak hati adik-adik. Kalau dinyatakan eksplisit demikian, atau eksplisit atau indikatif, misalnya, suatu benda terletak pada bidang datar yang licin. Nah, itu artinya, boleh dianggap gesekannya 0. Walaupun tidak eksplisit dikatakan mu-nya sama dengan 0. Tapi, dengan mengatakan bidang licin, berarti gesekan dapat diabaikan. Harus ada petunjuk, baru boleh dilakukan aproksimasi tertentu. Cukup jelas? Baik, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Baik. Nah, kalau tidak ada, sudah 53 peserta. saya kira kita bisa masuk ke PowerPoint yang saya sudah siapkan. Jadi, saya share screen saja ya. Oke. Adik-adik sudah lihat tayangan saya? Sudah, Pak. Ya, saya akan ubah supaya pointernya lebih enak. Sudulnya adalah Vektor Posisi dan Vektor Kecepatan Relatif. Vektor Posisi dan Kecepatan tentu sudah kita bahas, termasuk percepatan juga sebenarnya. Tapi yang kata pentingnya adalah relatifnya. Apa arti relatif di sini? Artinya, dia ditinjau dari dua titik asal yang berbeda. Misalnya, satu titik 0, satu titik 0 aksen yang tidak berimpit dengan titik origin atau titik 0,0. Tapi yang satu melihat yang lain bagaimana. Jadi, karena posisinya beda, bisa saja nanti Vektor Kecepatannya juga beda. Walaupun peristiwanya itu-itu juga. Nah, untuk itu, saya akan mulai dengan pendekatan Vektor. Ingat, ini adalah pendekatan Vektor secara umum. Artinya berlaku umum. Baik. Saya punya satu Vektor. Saya gambarkan dengan anak panah, hitam. Saya beri nama saja R1. Bisa juga A1, B1. Nah, saya pilih R, cetak tebal, karena dia mewakili Vektor, posisi, yang kita sedang membahas. Nah, ada Vektor yang lain. Saya bisa katakan ada satu titik terletak di ujung panah Vektor yang pertama ini. Berarti dia, kalau ujung bawahnya kita kasih nama 0, titik asal, maka titik ininya, titik ujung panahnya adalah titik Vektor posisi tertentu. Ini pasti persamanya adalah sekian I, sekian J, sekian K. Walaupun mungkin kita akan hanya membahas dua dimensi saja, sekian I tambah sekian J. Saya tetapkan saja untuk adik-adik mudah nantinya, pakai IJK saja. Sekian I tambah sekian J, tambah sekian R1. Ada lagi Vektor yang lain, R2, ujungnya sama, di 0,0, kita anggap, kita sebut R2, tentu saja sekian I, sekian J, sekian K, kalau perlu. Saya kira tidak ada pertanyaan dari sini. Yang jadi permasalahan adalah apa yang terjadi kalau saya menghubungkan kedua ujung panah dari R1 dan dari R2. jawabnya adalah ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah rektor biru, yaitu ekornya di ujung R1, panahnya hampir berimpit beradu dengan ujung panah R2. Ini gambarnya sengaja saya geser sedikit sebab kalau tidak panahnya nanti tumpang tindih, tidak kelihatan. Jadi saya geser sedikit, kalau ujungnya kurang pas, ya maklum, kalau maklum supaya tidak berimpit. Kemungkinan yang kedua adalah kebalikannya. Fektor yang merah berasal dari ujung panah R2 ke ujung panah R1. sekali lagi harusnya yang merah ini tepat berimpit sama dengan yang biru, tetapi saya pindah sedikit supaya tidak berimpit karena saya mau membuat beberapa perhitungan. Untuk sementara, saya tidak bisa menulis banyak di daerah sini karena sempit, jadi saya bisa menulis di daerah sini, karena itu saya akan fokus pada panah yang merah dulu. Tentu yang biru akan dibahas juga, tapi kemudian untuk sementara waktu, adik-adik boleh anggap yang biru ini tidak ada, sehingga yang merah. Nah, pertanyaannya yang merah ini, kalau kita mau kasih nama, namanya apa? Apakah namanya R12, tapi dia berangkatnya dari yang kedua ke yang satu, begitu ya, atau kemungkinan lain, adalah R21. Saya kira tidak ada kemungkinan yang lain. Jadi, hanya dua kemungkinan itu nama yang sesuai, R12 atau R21. Ini akan kita pelajari, kalau kemarin Pak siapa? Pak Agus ya, dia pakenya XAB sama dengan XBA sama dengan XB-XA. Kita akan lihat supaya tidak bingung begitu adik-adik. catatan, kalau yang merah ini ternyata R12, maka pasti yang biru itu nanti R21. Sebaliknya, kalau yang merah ini ternyata yang ini yang benar, R21, maka yang birunya pasti sisanya, yaitu R12. Karena yang biru ini sama dengan minus yang merah, atau yang merah ini minusnya yang biru, jadi R12 itu tidak adalah minusnya R21. sama panjang berlawanan arah, itu berarti faktornya minus yang satu minus dari yang lain. Sengaja saya geser sedikit supaya tidak berimpin. Jadi persoalan kita sekarang kita harus menentukan, karena kita lupakan sejenak yang biru, yang merah ini namanya lebih tepat disebut R12 atau R21 sehubungan dengan perjanjian yang nanti harus sesuai tentu dengan yang Pak Agus lakukan, Pak Agus Rosso, dan kita harapkan sesuai juga dengan Halidaya Resnik. Karena kalau Pak Daniel, Pak Agus, lalu Halidaya Resnik membuat perjanjian yang berbeda-beda, adik-adik pasti bingung waktu ujian mau ikut yang mana. Saya akan menunjukkan bahwa baik yang saya turunkan ini, maupun yang Pak Agus Rosso gunakan, maupun yang Halidaya Resnik, tidak ada yang bertentangan. Supaya adik-adik jangan bingung. Baik, berdasarkan apa yang sudah kita lihat dari tayangan Pak Agus Rosso, saya bisa menghafalkan ini. Pak Agus pakenya RBA sama dengan RB-RA. Kalau adik-adik lihat videonya, nanti pada akhir slide ini saya petip juga, saya copy juga salah satu slide-nya Pak Agus Rosso. Kalau adik-adik bilang ini mau dihafalkan, ya bolehlah. R12 sama dengan R1 minus R2. Perhatikan, 1, 2, 1, 2, minus. Itu yang adik-adik dihafalkan. 1, 2, 1, 2, ini minus. Yang depan, karena tidak ada minus-nya kasih plus. Tapi tidak usah disebut. Ingatnya, 1, 2, 1, 2, minus. Bukan plus. Itu saja. Jadi pertanyaannya, apakah yang merah ini lebih tepat? Saya sebut R12 atau R21? Sementara kita bisa katakan dua-duanya mungkin. Jadi entah yang atas yang benar atau yang bawah yang benar, salah satu pasti ya. Kita akan coba periksa. Dan saya akan berikan adik-adik metoda untuk memeriksanya supaya adik-adik tidak harus menghafal. Syukur kalau hafal, tapi kalau hanya menghafal tidak mengerti, itu kaget sedikit, terpreset kulit pisang, lupa begitu ya. Tapi kalau adik-adik ngerti dari mendapatkannya, bisa coret-coret sejenak, keluar lagi hasilnya. Misalkan, misalkan kita anggap yang merah ini sama dengan yang atas. Dengan ketalin yang bawah ini memakil yang biru nanti. Oke, kita lihat. Di sini ada R1 yang adalah ruas kanan dan positif. Di sini ada R2 di ruas kanan juga, tapi negatif. Dan yang merah di sini adalah R12. Oke, nah, karena kita tidak, kita lebih terbiasa dan lebih tidak begitu aman bekerja dengan bilangan minus, maka kalau ketemu yang minus seperti ini, saya boleh pindahkan dia ke kiri dan bahkan sebaiknya saya pindahkan ke kiri supaya saya berurusan dengan tanda plus. Jauh lebih aman kita berurusan dengan tanda plus ketimbang tanda minus. Baik, sebagai contoh penjumlahan 2 tambah 3, 2 tambah 10, adik-adik bisa lakukan. 10 tambah 2 juga oke. Tapi kalau 10 minus 2 dan 2 minus 10, itu kan beda jauh. Jadi, bekerja dengan minus itu agak riskan sedikit. Kalau kita bisa pindahkan dia, artinya R2 ini saya pindahkan ke kiri, maka saya punya persamaan R1 sama dengan R2 ditambah R12. Minus, pindah ke kiri jadi plus, maka keduanya plus di kiri. R1 sama dengan R2 plus R12. Kita lihat sekarang ke gambar kita. Lupakan saja yang biru. Karena adik-adik ini dari FDTM Cirebon, saya anggap kita lihat peta saja belajar. Di sini adalah Bandung, tempat saya berada. Ini adalah Cirebon, sesuai nama tempat adik-adik belajar, ITB Cirebon. Anggap saja ini Jogja, kota besar di sebelah timur, anggap saja Jogja misalnya. Saya bisa katakan bahwa saya bisa ke Cirebon dengan cara langsung, saya berangkat ke Cirebon, atau saya punya tiket dari Bandung ke Jogja, lalu saya punya potongan kedua dari Jogja ke Cirebon. Akhirnya saya sampai ke Cirebon. Jadi Bandung, Cirebon sama dengan Bandung, Jogja ditambah Jogja, Cirebon. Tentu saja kalau kita naik tiket pesawat, waktunya tidak sama, harganya tidak sama. Tapi kita tidak sedang bicarakan itu. Ini faktor. Yang penting saya bisa sampai di Cirebon, yaitu melalui jalan langsung Bandung, Cirebon sama dengan Bandung, Jogja, dan Jogja, Cirebon. Tapi kalau saya punya tiketnya Bandung, Jogja, dan Cirebon, Jogja, maka saya tidak bisa sampai di Cirebon. Saya bisa pergi ke Jogja, tapi kemudian tiket yang ada di tangan saya adalah seperti yang biru ini, dari Cirebon ke Jogja. Waktu saya naik pesawat, pasti ditolak. Tiket itu tidak berlaku, tidak boleh ditukar, arah. Khusus supaya saya bisa sampai ke Cirebon, saya bisa pergi Bandung, Cirebon, R1, sama dengan Bandung, Jogja, R2, faktor, ditambah dengan Jogja, Cirebon. Kalau begitu, persamaan kita tadi, R1, sama dengan R2, ditambah R1, R2, kelihatannya mungkin. Kita jangan pastikan dulu dia benar, karena kita belum meriksa yang satunya. Kelihatannya benar yang anaknya. Oke, tapi jangan puas, kita lihat yang kedua sekarang. Misalkan, yang benar ini yang merah, misalkan, yang R21 ini. Sama, R1-nya kita pindahkan ke kiri supaya tidak ada minus. Maka saya punya persamaannya R2 sama dengan R1 ditambah R21. Ingat, R21 ini yang merah, karena kita sedang mengecek. Tadi kita cek kalau-kalau yang merah itu R12, sekarang kita sedang mengecek kalau-kalau R yang merah ini R21. Sedang mengecek. saya pindahkan ke kiri, maka saya bisa katakan R2 yaitu Bandung, Jogja, sama dengan atau bisa dicapai dengan cara R1, itu saya pergi dulu ke Cirebon, tapi ketika sampai saya di Cirebon, saya punya R21. R21 itu R yang merah. Panahnya dari Jogja ke Cirebon arahnya. Jadi saya punya tiket Bandung, Cirebon, betul, bisa sampai di sana, tapi waktu pas mau dari Cirebon ke Jogja, nggak bisa. Kenapa? Karena tiket yang saya punya R21 itu adalah dari Jogja ke Cirebon. Saya perlunya dari Cirebon ke Jogja. Berarti kemungkinan yang ini salah. Kalau yang ini salah, kalau yang ini kemungkinan salah, yang ini kemungkinan benar, ya sudah kita pastikan saja. Yang ini benar, yang ini tidak tepat. Kalau yang ini tidak tepat, berarti dia itu cocoknya untuk yang biru. Jadi yang biru yang tadi kita lupakan sejenak, itu ternyata R21. Nah, dengan cara seperti ini, adik-adik tidak mungkin tertukar. Gambarnya, adik-adik ingat, boleh dimisalkan Bandung, Cirebon, Jogja, begitu ya, supaya gampang. Mungkin yang perlu dihafal ini saja, satu tadi, R12 atau RAB, sama dengan RA minus RB, kalau A nya 2, B nya 1, seperti ini, kalau A nya 1, B nya 2, seperti yang atas. Dan ternyata, ketika kita cocok-cocokan dengan peta pergi ke-pergi ke, pakai tiket ke mana itu, yang cocok adalah, yang biru itu namanya R21, harus kita sebut sebagai R21, dan yang merah itu adalah R12. Tentu dengan catatan, bahwa R21 sama dengan minus R12, bisa juga saya katakan R12 sama dengan minus R21, dan bisa dilihat dari ruas kanan. Yang merah ini, adalah minusnya dari yang biru. Oke, saya stop sebentar, sejenak sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Tidak ada? Oke, jadi sekali lagi, ini tidak mudah, tapi tidak sulit juga. Itu sebabnya saya minta di rekam, ada adik-adik pelajari ulang. Saya harap ke depannya ada adik-adik tidak lagi bingung tentang vektor ini. Baik, saya lanjutkan. Kalau saya mau melangkah lebih jauh, saya bisa ganti. Titik yang tadi tidak ada namanya itu, saya kasih nama. Titik origin, koordinatnya adalah 0,0, pakai dua dimensi ini. Kalau tiga dimensi, tentu 0,0,0. Saya cukup sederhana pakai dua dimensi saja, walaupun adik-adik, bisa juga memperluas ke tiga dimensi. Dengan demikian, R1-nya saya koreksi. Kalau tadi dia cuma subscript-nya, cuma satunya saja, sekarang saya pakai 1,0. Saya ganti, saya tambahkan, bukan ganti. R2-nya R2,0. Artinya apa? Saya baca ini sebagai posisi, vektor posisi R1, ditinjau dari pengamat yang ada di titik 0. Yang ini adalah vektor posisi R2, tapi ditinjau oleh pengamat yang ada di titik 0. Jadi, yang pertama ini adalah mewakili ujung panahnya, sedangkan yang kedua itu mewakili ekor panahnya. Ini adalah, R1 adalah panahnya, kepala panahnya di situ, ekornya di situ, R2 itu ujung panahnya di situ, kepalanya, ekor panahnya di sini. Hanya koreksi ini saja, saya menambahkan. Tapi untungnya sekarang, semua vektor kita jadi dua indeksnya, 1,0, 2,0, 2,1, 1,2. Ini tentu saja ada maksudnya. Tentu nama yang tadi, saya koreksi juga dong ya. Tadi R1,2, semenin R1, minus R2, saya koreksi juga. R1-nya berganti jadi R1,0, karena ditinjau dari titik asal. R2-nya juga R2,0, karena ditinjau dari titik asal. Yang bawah juga sama. Mungkin adik-adik bertanya, eh ngapain kok ditambah-tambah? Karena kita ingin belajar notasi yang lebih umum. Kita ingin belajar notasi yang lebih umum. Saya bisa pindahkan, karena saya katakan tadi bekerja dengan bilangan negatif itu tidak aman atau kurang nyaman. Saya lebih baik pindahkan minusnya ini ke kiri, lalu saya tuker kiri dengan kanan. R1,0, sama dengan R2,0, atau R1,2 ditambah R2,0. Jadi, saya balik seperti itu. R1,0, sama dengan R1,2 ditambah R2,0. Sama kan? Cuma pindah kiri-kanan saja, lalu dibalik yang di kanan ke kiri, yang di kiri ke kanan. Nah, di sini ada satu hal yang adik-adik bisa pelajari. Lihat. 1,0, 1,2,2,0. Sini-nya plus. Jadi, kalau tadi kita menghafalkan seperti ini, sekarang kita menghafalkan kebalikannya. yaitu 1,0, atau A, B, begitu ya. Sorry. A,0, di sini-nya A, B, di sini-nya B,0. Bahkan saya bisa ganti. Saya bisa jumlahnya, tambahnya bisa lebih dari satu. Saya bisa katakan R1,0, sama dengan R1,2, ditambah R2,3, ditambah R3,4, ditambah R4,5, ditambah R5,6, ditambah R6,0. Jadi, ada 6 sukunya. Yang penting adalah 1,0, jadi yang paling awal, lalu ininya bisa 2, atau berapa saja. Yang sini, boleh berapa saja, tapi harus sama dengan yang ini. Kalau di sini 2, ya di sini 2. Lalu 0. Yang penting adalah kalau 1,2,2,0, itu sama dengan 1,0. 1,0. Cukup jelas adik-adik? Ya, Pak. Jadi, kalau saya punya 3 suku, plusnya ada 2, ya. R1,2, ditambah R2,3, ditambah R3,0, itu R1,0 juga. Atau saya punya 5 sukunya. R1,0, sama dengan R1,2, ditambah R2,3, ditambah R3,4, ditambah R4,5, ditambah R5,0, itu benar juga. Nah, gampang kan? Saya kira adik-adik mudah sekali mengingat seperti itu. Jadi, yang di kiri, 1,0 itu, boleh berapapun suku di kanan, asal naiknya berurut, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, tapi ujungnya 5,0. Sehingga, yang paling sininya 1, yang paling sananya 0, oh, cocok. Sama dengan ini benar. Kalau tidak, pasti salah. Oke? Nah, sama. Untuk yang biru juga, karena saya tidak nyaman bekerja dengan minus, saya, sebaiknya, saya pindahkan R1,0-nya ini ke kiri, jadi plus. Betul ya? Oke. Ini saya pindahkan ke sebelah kiri, jadi R2,0, sama dengan R2,1, ditambah R1,0. R2,0, sama dengan R2,1, ditambah R1,0. Sama. Saya bisa juga tambahkan di sini menjadi R2,0, sama dengan R2,9, ditambah R9,8, ditambah R87, ditambah R76, dan seterusnya. Yang pasti, tapi bawahnya akhirnya harus 1,0. Maka R2,0 ini sama dengan berapa suku itu benar. Saya harap cukup jelas ya. Jadi, cara mengingatnya mudah, dan sukunya tidak terbatas dua. Bisa diperbanyak berapapun, asalkan deretnya teratur. R2,0 sama dengan R2,100, ditambah R1, R1,99, R1,99, R1,98, bla, 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 terus ada 100 suku, ujungnya R1,0. Tentu kita tidak main sebanyak itu. Nanti habis waktunya. Biasanya kita hanya dua atau tiga saja, tidak lebih. Oke, saya kira kalau kita sudah memahami aturan vektor dengan dua indeks ini, jadi itu sebabnya saya tambahkan indeksnya dua di sini, saya kira kita berada pada posisi yang menguntungkan sekali. Kenapa? Ini adalah saya kutip dari buku Halaidya Resnik. Saya pakai ini edisi ke-10 kalau tidak salah. Sekarang sudah ada edisi 11-nya. Saya pakai edisi 10, saya kira sudah cukup baik. Adik-adik, perhatikan. RPA, vektor ya, sama dengan RPB ditambah RBA. Sama seperti tadi, bukan? 1, 0, 1, 2, 2, 0. Sama. Cuma sekarang diganti bukan pakai angka, tapi pakai abjad. A, B, C, D, P. A, B, P. A, B, dan P. Jadi, kita lihat bahwa penurunan yang saya lakukan itu tidak bertentangan dengan yang ada di Hali D. Resnik. Supaya adik-adik boleh ketenangan. Oh, rupanya sama. Hanya saja saya sengaja pakai 1, 0, 2, 0, gitu ya. 1, 2. Supaya adik-adik latihan. Peristiwanya bagaimana? Di sini ada titik 0. Paling gampang gimana? Anggap saja frame A-nya ini 0, 0 di sini. Maka yang B-nya pasti bukan 0, 0 dong. Karena RBA-nya ini kan tidak 0, 0. Misalkan dia sebut saja ini 4, 2. Kesininya 4 skala, kesininya 2 skala. Jadi, 0, 0 ini 4, 2. Adik-adik bisa misalkan titik P yang oleh pengamat yang ada di titik 0 asli kerangka A itu panjang rektornya segini oleh pengamat B yang ada di titik 0 aksen atau O aksen itu cuma segini. Tetapi keduanya harus sama yaitu yang panjang ini RBA sama dengan RBA ditambah RPB. Sekarang mungkin saya bisa katakan Bandung-Cirebon sama dengan Bandung-Sumedang ditambah Sumedang-Cirebon. Karena letaknya seperti ini kita coba hubungkan dengan peta saya kira ilmu bumi saya tidak terlalu jelek begitu ya. Kalau ini Bandung ini Cirebon maka saya bisa tadi Jogja ada di sini sekarang saya bicara tentang Sumedang atau Kuningan Bandung-Cirebon sama dengan Bandung-Kuningan ditambah Kuningan Cirebon. Jadi adik-adik bisa melihat bahwa yang ini itu tidak bertentangan dengan yang ini. 1-0 1-2-2-0 di sini PA PB BA yang awalnya P sini sama yang akhirnya A situ sama tengahnya BB bahkan kalau mau saya perlu jadi 3-4 suku juga bisa seperti yang tadi. Sekali lagi ini adalah gambaran bahwa yang kita pelajari yang saya ajarkan adik-adik tidak bertabrakan dengan yang ada di holiday resnik. Jadi adik-adik bisa dengan tenang melangkah. Nah kalau ini sudah adik-adik sepakat disetujui kalau sekarang belum 100% paham nggak apa-apa kan ini baru kuliah ya tutorial ya nanti pelajari lagi videonya didengarkan lagi sampai adik-adik paham betul tidak ada pertanyaan kalau sudah sampai ini paham kesininya gampang ruas kiri dan kanan turunkan satu kali terhadap waktu R jadi V vektor kecepatan RPB jadi VPB vektor kecepatan RBA menjadi VBA vektor kecepatan bahkan boleh langsung turunkan dua kali terhadap D menjadi APA APB dan A percepatan BA begitu ya begitu apa persamaan vektornya sudah ketangkep begitu tinggal turunkan satu kali terhadap waktu ruas kiri ruas kanan maka selesai turunkan dua kali bahkan bisa sampai A jadi saya ingin membuktikan bahwa yang saya turunkan itu selaras dengan apa yang Pak sorry Halide Resni katakan slide berikutnya apakah ada pertanyaan baik slide berikutnya saya sengaja meng-copy sorry ada pertanyaan bukan pertanyaan sebenarnya kayak mau mestiin gitu sebenarnya kan secara konsep udah paham nih Pak saya ini Pak yang RBA RPB RBA 120 tapi yang kembali ke awal coba Pak sorry yang apa yang kembali ke awal yang 120 itu Pak slide awal ini terkait penelamaan sih Pak nah iya kenapa yang merah itu kan tadi apa R12 ya apakah bisa R21 itu apa sebenarnya hanya biar menemui kesepakatan sama buku Halide aja ya Pak bukan tadi saya sudah jelaskan kalau saya paksa yang merahnya jadi ini sabrakan adik-adik adik-adik Anda mau ke Bandung Cirebon tapi punya tiket eh sorry adik-adik punya ini yang merah kita punya adik-adik mau Bandung ke Jogja R21 misalkan yang merah ini kita sebut R21 gitu ya itu akan tabrakan dia adik-adik dari Bandung mau ke Jogja bisa pakai satu tiket oke pasti sampai tapi kalau adik-adik punya dua tiket yang satu adalah Bandung Cirebon masih ada harapan sampai tapi R21 itu tiket berikutnya adalah dari Jogja ke Cirebon adik-adik nggak bisa sampai jadi khusus untuk yang merah adik-adik nggak bisa sampai ke Jogja jadi ini sebabnya yang kedua ini kemungkinan besar salah sementara yang ini tadi kemungkinan besar benar kalau begitu kita pastikan saja yang merah itu sama dengan yang atas bukan sama dengan yang bawah tapi kalau yang merah sama dengan yang atas maka pasti yang bawahnya itu jadi yang biru yang tadi kita lupakan bisa ini ya Pak manipulasi aljabar gitu ya Pak bukan manipulasi ya boleh dibilang manipulasi sorry kata manipulasi itu sebenarnya artinya netral cuman karena di negara kita banyak korupsi manipulasi itu konotasinya negatif betul kalau adik-adik bilang ini dimanipulasi tapi harus saya koreksi ya karena saya luruskan dulu manipulasi itu netral kalau korupsi itu pasti jelek tapi di negara kita si Anu memanipulasi itu lah pasti si Anu orang jahat memanipulasi data itu sebenarnya netral tapi karena sering dihubungkan dengan korupsi pasti dia jahat kalau sudah manipulasinya di dalam dunia biologi ada yang namanya alat yang namanya micro manipulator micro manipulator bahasa Inggrisnya itu adalah seperti lengan robot kalau saya pakai jari saya atau pinset untuk mengotak-ngatik bareng yang kecil biologi misalnya jaringan sel itu gak bisa pakai tangan gak bisa pakai pinset gak bisa masih kegedean maka ada punya alat semacam pinset tapi ekstra kecil makanya namanya micro manipulator geraknya gak gak pakai gerak tangan jadi pakai knop diputar kiri diputar kanan ada ditekan namanya adalah sorry sebentar namanya adalah micro manipulator jadi untuk memanipulasi posisi dari sel itu supaya kelihatannya bagus itu artinya netral sama sekali tidak ada kejahatannya cuma karena yang namanya bahasa itu selalu terkait dengan konotasi tidak apa-apa adik bilang ini cuma dimanipulasi mungkin saya bilang di otak-atik plus minusnya begitu ya dan ternyata yang nyaman untuk kita sesuaikan dengan hafalan kita tadi itu yang ini untuk yang merah yang ini untuk yang biru dan ternyata dia tidak bertabrakan dengan Halide Resnik itu yang saya katakan slide berikutnya saya ingin menunjukkan juga bahwa dia tidak bertentangan juga dengan yang Pak Agus Suroso katakan kemarin kan ada yang bertanya saya lupa bingung yang mana yang diikuti semuanya tidak bertabrakan hanya saja yang Pak Agus Suroso ini sederhana satu dimensi dia jadi XBA sama dengan XB minus XA kalau ada yang dibingung sebut saja ini titik 0 disini jadi XBA sama dengan XB0 yaitu posisi mobil titik B dihitung dari titik 0 minus XA0 XA adalah posisi orang tapi dihitung dari titik 0 jadi XBA sama dengan XB0 diminus X sorry X X XBA sama dengan XB0 di minus XA0 XA0 atau dipindah ke ini dipindah ke kiri saya bisa katakan XB0 sama dengan XBA plus karena dipindah ke kiri jadi plus kan XA0 hal yang sama saya tuliskan di bawahnya XB0 ini ditambah XA0 betul? sebentar X sebentar ya XB0 plus B-nya di depan ya betul B-nya di depan B B 0-nya di belakang tengahnya AA persis sama kan? bahkan saya bisa perluas plus yang kalau plusnya ada 3 XB0 sama dengan XBA ditambah XBC ditambah XCD ditambah XDE tapi terakhir ditambah XD0 betul juga seperti yang tadi B sama dengan paling awal 0 sama dengan paling akhir tengahnya harus sama karena kita main-main dengan 2 suku oke? jadi saya harap kalau sekarang masih rada bingung sedikit gak apa-apa itu gunanya direkam coba adik-adik dengarkan lagi nanti kalau saya salah tolong tunjukkan salahnya saya udah mati-matian berusaha tunjukkan ini gak salah begitu ya oke nah kalau adik-adik sudah setuju dengan ini yang Pak siapa? Pak Agus Suroso lakukan adalah kalau ini hanya satu dimensi hanya X tentu saya bisa ganti dengan vektor R vektor R vektor R begitu ya maka seperti ini vektor R vektor R vektor R 0-nya saya tiadakan karena seperti yang tadi ya tapi kita tahu bahwa RB tidak ada apa-apanya itu berarti ditinjau dari asal nah kalau adik-adik sudah terima ini walaupun ada minusnya ya gak apa-apa kalau mau dipindahkan ke sini boleh begitu ya diatur-atur bukan dimanipulasi di otak-atik begitu ya mau disebut manipulasi juga gak apa-apa tapi dengan pengertian yang tadi saya jelaskan maka kecepatannya tinggal turunkan satu kali selesai itu masalah kakulus percepatannya turunkan dua kali terhadap T selesai itu hanya masalah kakulus oke nah demikianlah saya kira akhir dari bahasan kita ini mudah-mudahan itu menolong adik-adik sekali lagi kalau rekamannya mau dihentikan boleh nanti mau di edit juga boleh intinya adalah saya ingin adik-adik tidak menghafal kalaupun menghafal cuma satu tadi yang dihafal R12 sebenarnya R1 bisa inersial dan non-inersial baik bahasanya Inggris tapi saya percaya adik-adik bisa mengerti ya oke satu dua tiga jadi yang merumuskan ini adalah Galileo Galilei dia mempelajari gerak relatif planet atau bintang terhadap bumi astronomi dan Galileo menulis menulis poetik terhadap idea saya menunjukkan beberapa representasi yang dia katakan dan saya membaca kata-kata saat ini berbicara jadi dia bisa lihat daratan sebagian hanya bisa lihat daratan sebagian tidak bisa lihat yang lain begitu ya nah di dalam kamar itu kita punya beberapa peralatan baik jadi ada beberapa percobaan ada serangga yang terbang sini sana ini ada jendela seandainya tidak ada jendela ini kita sama sekali tidak bisa lihat keluar ini adalah jendela lalu di dalamnya si Pak Galileo ini ceritanya ini dongeng membuat satu percobaan satu apa namanya botol aqua begitu ya botol minuman air mineral dibalik sehingga dia menetes airnya ke bawah pas di bawahnya ditaruh botol yang terbuka kalau semua tenang kalau semua diam maka si air menetes ke dalam dari botol atas ke botol bawah dan serangga serangga bebas berterbangan di sekitarnya jadi dalam keadaan ini si serangga terbang bebas airnya jatuh bebas titik demi titik dan semuanya serba tertib teratur ini adalah kerangkai yang tanda petik diam diam artinya pohonnya kelihatan diam walaupun sebenarnya buminya bergerak kalau buminya bergerak jangan lupa lautnya ikut bergerak jadi dia diam relatif dia diam relatif sebenarnya baik botol serangga dan apa pohon sama-sama bergerak mengitari bumi kan bumi kita tidak pernah berhenti berputar cuma karena semua geraknya sama maka ini satu dua tiga diam relatif nah serangganya bergerak karena serangganya terbang sini sana begitu ya tongnya dan semuanya ini diam relatif hanya serangganya yang bergerak oke jadi selama geraknya itu kecepatan konstan atau GLB maka nah jadi kalau kapal ini bergerak dengan kecepatan konstan berapapun kecepatannya tapi yang penting konstan bisa besar bisa kecil tapi konstan maka kalau jendela ini ditutup maka peristiwa yang terjadi sebelumnya serangga terbang apa namanya air netes tidak bisa dibedakan ketika kapal itu bergerak konstan atau diam jadi kita katakan kerangkanya adalah inersial walaupun dia bergerak tapi V nya konstan maka segala percobaan yang tadi berlangsung tetap berlangsung seperti sebelumnya dan kita tidak bisa membedakan satu-satunya yang membuat kita tahu bahwa kapalnya bergerak adalah pas ada jendela dan kita lihat pohonnya bergerak ke sekiri itu menyebabkan kita percaya bahwa kapal kita bergerak ke kanan sebenarnya bisa saja juga pulaunya yang bergerak ke kiri kapalnya diam tapi karena pikiran kita tahu menggerakkan pulau itu jauh lebih susah daripada menggerakkan kapal oh ini mah pasti pohonnya diam kitanya kapalnya bergerak ke kanan kalau adik-adik naik tren api atau naik bus yang besar kendaraan yang besar khususnya mobil misalnya lalu ada di lampu merah berhenti begitu mungkin adik-adik pernah merasakan oh kaget tiba-tiba seperti mobil kita mundur begitu ya apalagi kalau kiri dan kanan sama seperti padahal dua-dua mereka maju kita diem itu tidak bisa dibedakan begitu ya baik selama geraknya itu V konstan maka kerangkanya adalah inersial begitu ada A begitu ada percepatan maka kerangkanya menjadi non-inersial artinya apa artinya serangga ini terbangnya beda dengan semula karena ada ada percepatan bahkan mungkin ada nanti serangga yang ketabrak dinding ada serangga yang tadi harusnya gak ketabrak tapi karena dipercepat jadi dia ketabrak dinding sebenarnya ini adalah peristiwa seperti timbangan di atas adik-adik berdiri di atas timbangan di atas lift yang sedang di dalam lift yang sedang bergerak naik waktu dipercepat waktu awal bergerak ada percepatan bobot adik-adik seolah-olah jadi lebih berat itu seolah-olah serangganya disini ketabrak dinding sebaliknya disini ada serangga yang hampir nabrak dinding tapi gak jadi karena dia dipercepat sedangkan kalau memang ada percepatan satu hal lagi yang pasti petes ini tidak akan masuk ke botol di bawahnya kalau dia bergerak ke kanan maka petes ini akan ketinggalan dari botol yang di bawahnya dia kenanya disininya nanti kenapa? karena begitu dia jatuh bebas dia jatuhnya ke bawah tapi ini dipercepat ke kanan jadi dia ketika kalau percepatannya konstan dia gerak ke sini dipercepat tapi Vx-nya konstan dan disini bergerak konstan mulut botol bawahnya juga bergerak konstan dia pasti masuk gol tapi kalau dipercepat ketika disini dia dilepas maka dia punya kecepatan pada saat dia dilepas konstan segitu ininya dipercepat tentu sudah jauh lebih ke kanan maka tetesnya nanti tidak lagi masuk ke lubangnya oke nah peristiwa seperti itu kita katakan kerangkanya non-inertial ya jadi gampangnya inertial itu tidak mengandung A itu saja identik dengan itu ya sampai situ kita dengarkan kesimpulannya dikatakan konstan kecepatan yang konstan tidak akan menimbulkan dampak apa-apa pada setiap percobaan yang sedang kita lakukan apakah kapal itu diam atau bergerak dengan vekonsan tidak bisa tidak ada perubahan apa-apa tapi begitu ada percepatan maka ada akan ada perubahan oke ada banyak contohnya contohnya waktu kecil waktu saya kelas 1 atau kelas 2 SMP saya tidak dari sana masuk fisika waktu itu jadi masih dosen fisika tapi saya mulai berpikir kalau saya loncat cukup tinggi memang bumi berputar mesti akan ketinggalan begitu ya jadi tapi saya lakukan loncat berkali-kali setinggi saya bisa jatuhnya ke situ lagi karena waktu saya loncat saya sudah punya kecepatan ke samping yuk karena sebelum ini saya akan bergerak bersama bumi nah satu kali saya naik mobil saya tidak punya motor waktu itu saya tidak punya mobil hanya punya sepeda jadi begitu satu kali teman saya ajak naik mobil mobilnya cukup besar waktu itu belum ada toil kaki jang jadi mobilnya mobil yang lebih tua dari itu ya seperti oplet tua begitu saya duduk di belakang saya mau eksperimen ada supirnya duduk di depan teman saya duduk di depan duduk di belakang saya duduk lalu diam-diam ketika mobilnya pas mulai gerak saya jongkok lalu saya lompat nah ada satu pengalaman yang tidak terlupakan kalau mobilnya diam atau bergerak dengan rekonstan maka ketika mobilnya jalan saya lompat jatuh ke situ lagi tapi ini mobilnya percepatan dari diam bergerak jadi pas saya loncat di dalam mobil mobilnya bergerak malah saya kena dinding nah itu pengalaman yang tidak terlupakan pengalaman kedua tahun 2006 2006-2007 saya ada tugas di Jepang selama 6 bulan nah sampai tanggal kira-kira akhir Maret lalu saya setelah selesai tugas itu saya masih istri saya datang di Jepang dan saya sengaja mengambil liburan beberapa hari atas biaya sendiri begitu ya biaya pribadi saya ajak istri saya naik disana ada kereta lebih cepat namanya Singkansen nah kapan lagi naik Singkansen begitu ya dan kebetulan ada tarif murah sampai orang Jepangnya juga ngiri khusus untuk orang asing ada bonus dari Tokyo sampai ke Kyoto sampai ke Hiroshima itu murah banget harganya termasuk hotel lagi 2 hari di Kyoto 1 hari di Hiroshima sampai orang Jepang sendiri aduh segini kami juga pengen tapi gak bisa hanya untuk yang pakai paspor non-Jepang begitu ya yaitu apa namanya turisme ya iklannya turisme mereka nah lalu pertama kali saya naik Singkansen saya pengen merasakan gimana saya naik kereta api peluru kita cepat nah semua orang apa kalau pesawat beramugari ya nah disana adalah semacam beramugarinya sopan malangnya waktu kereta ini mau apa start begitu saya pengen ke belakang jadi saya masuk toilet begitu ya lalu saya duduk setelah selesai saya buka kaget ya keretanya sudah berjalan tanpa saya rasakan ya jadi keunggulan dari Singkansen itu bukan hanya kecepatannya sampai 300 km lebih per jam tapi ketika dia berangkat dari keadaan diam sampai bergerak itu kita sama sekali diam merasakannya artinya apa dia bergeraknya begitu rupa percepatannya begitu rupa dibuat sedemikian sehingga tubuh kita gak sampai merasakan jadi setiap kali dia ngerem itu kita kerasa begitu kita dia ngerem itu kita kerasa ini pasti ngerem karena dari seperti pelan tapi yang namanya penambah kecepatan dilakukan begitu rupa sehingga kita tidak merasakan bahwa ada percepatan ya itu namanya teknologi ya jadi yang pasti saya kaget ketika saya buka pintu toilet keretanya udah jalan dan cukup cepat kata mulainya ya ya rupanya itu sementara saya duduk karena ruangan toilet kan tertutup pasti ya tidak ada jendela keluar juga ya ada jendela tapi dicat begitu digelapkan sama sekali tubuh kita gak merasakan percepatan waktu kita keluar wow ternyata udah bergerak cukup cepat begitu ya tapi ketika ngerem karena biasanya kalau ngerem kan pasti ada sesuatu yang penting untuk dihindari itu terasa jadi tidak sebegitu mulus ngeremnya tapi yang namanya percepatan mereka buat sebegitu mulus sehingga orang tidak merasakan keretanya itu berubah dari keadaan diam bergerak ya baik saya kira itu akhir dari bahasan kita hari ini jadi kerangka yang non sorry kerangka yang inersial itu adalah kerangka yang diam atau bergerak dengan rekonsan tidak mengandung A A nya sebandingan 0 dan segala percobaan fisika apakah itu bandul apakah jot-jotan apa jatuh bebas gerak peluru yang dilakukan disana tetap berlangsung seperti semula seperti waktu kereta itu diam seperti kapal atau apa itu diam lap itu diam hanya dan hanya jika ada percepatan maka semuanya jadi kacau yang tadinya netes ke bawah jadi ketinggalan yang tadinya gerak peluru jadi gak peluru lagi begitu ya nah itu yang saya ingin katakan tentang kerangka yang non-inersial sekali lagi kita membatasi diri hanya mengurusi yang inersial saja baik nah terima kasih itu akhir dari bahasan saya baru jam 4 tapi gak apa-apa kalau ada pertanyaan silahkan diajukan kalau tidak kita selesai lebih awal ini gak apa-apa